Perkembangan klinik Kitan di Indonesia ya sekitar 5 tahunan ini berkembang sangat pesat karena bisnis Kitan ini ternyata kalau orang menyadari ya ini luar biasa jadi Indonesia dengan pertumbuhan petunduk yang sangat pesat jumlahnya juga sekarang terdata 270an juta itu diantaranya laki-laki ya diantaranya laki-laki dan anak laki-laki muslim itu wajib di Kitan dan non muslim juga sudah mulai banyak di Kitan dikarenakan faktor kesehatan jadi klinik Kitan ini berkembang sangat pesat yang tadinya itu dipandang sebelah mata gitu ya dikira musiman pendapatannya tapi 5 tahun belakangan ini sangat pesat karena potensinya sangat luar biasa Jadi menurut saya perkembangan Kitan di Indonesia ini sangat pesat luar biasa ya jadi kalau zaman dulu kita Kitan itu cuma asal sunat potong dan yang mengerjakan juga macam-macam ada yang dari medis maupun non medis tapi belakangan karena informasi arus informasi sudah semakin kuat dan mudah jadi banyak juga yang belajar teknik-teknik Kitan terbaru, metode-metode terbaru jadi lahirlah hasil-hasil Kitan yang harapannya bukan hanya sekedar asal potong tapi juga rapi dan estetis jadi metodenya sangat berkembang dari yang dulu cuma konvensional kemudian ada counter atau orang kenal dengan laser kemudian ditemukan metode yang lain-lain tabung ya kemudian ada yang menggunakan stapler yang sejenis itu dan metode-metode ini saya yakin akan terus berkembang karena keinginan orang untuk Kitan itu menjadi suatu momen yang nyaman itu pasti semakin kuat selamat menikmati